Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, memberi peringatan terkait konflik Israel dengan kelompok militan Hezbollah, Lebanon. Annalena Baerbock menyebut, meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon dapat mengicu perang dengan konsekuensi bencana bagi seluruh Timur Tengah. Hal ini disampaikan meneluh Jerman kepada wartawan di Yerusalem setelah pertemuannya dengan para pejabat Israel selasa 25 Juni 2024. Annalena Baerbock mengatakan situasinya sangat serius dan bisa menjadi tidak terkendali. Dengan setiap roket melewati garis biru, semakin besar bahaya bahwa situasi akan menjadi tidak terkendali, semakin besar bahaya bahwa kesalahan perhitungan akan mengicu perang panas. Oleh karena itu, semua pihak yang memikul tanggung jawab harus menahan diri sepenuhnya, dan yang terpenting, Hezbollah harus berhenti menembaki Israel, hujarnya dikutip dari Al-Jazeera. Diberitakan AP News, prospek perang besar-besaran antara Israel dan kelompok militan Hezbollah di Lebanon membuat takut masyarakat di kedua sisi perbatasan. Namun, beberapa orang melihatnya sebagai dampak yang tak terhindarkan dari perang Israel melawan Hamas di Gaza. Perang seperti ini bisa jadi merupakan perang paling destruktif yang pernah dialami kedua belah pihak. Israel dan Hezbollah masing-masing mendapat pelajaran dari perang terakhir mereka. Pada tahun 2006, konflik selama sebulan yang berakhir seri. Mereka juga mempunyai waktu hampir sembilan bulan untuk bersiap menghadapi perang lainnya, bahkan ketika Amerika Serikat berusaha mencegah meluasnya konflik yang dapat memicu konfrontasi dengan Iran dan membahayakan pasukan AS di wilayah tersebut. Hezbollah yang didukung Iran pada awalnya tampak terkejut dengan serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, sekutu regionalnya, namun mulai menembakkan roket ke Israel Utara pada hari berikutnya. Sejak itu, Hezbollah dan Israel hampir setiap hari saling melancarkan serangan lintas batas dan meningkat secara bertahap. Israel juga melakukan pembunuhan yang ditargetkan terhadap tokoh Hezbollah dan Hamas di Lebanon. Lebih dari 450 orang, sebagian besar pejuang Hezbollah dan kelompok sekutunya, tetapi juga lebih dari 80 warga sipil dan non-pejuang, tewas di pihak Lebanon, lalu 16 tentara dan 11 warga sipil di pihak Israel. Puluhan ribu orang telah mengungsi di kedua sisi. Tidak ada prospek bagi mereka untuk kembali dalam waktu dekat. Pekan lalu, tentara Israel mengatakan pihaknya telah menyetujui dan menvalidasi rencana serangan di Lebanon. Meskipun keputusan untuk melancarkan operasi semacam itu harus datang dari kepemimpinan politik negara tersebut.